Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini 13 Mei 2022 adalah hari terakhir rangkaian acara KTT khusus ASEAN Amerika Serikat. Acara yang dilakukan Bapak Presiden pada hari ini adalah pertama menghadiri working lunch para pemimpin ASEAN dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris. Kemudian yang kedua adalah menghadiri diskusi mengenai isu perubahan iklim yang dipimpin juga oleh Wakil Presiden Harris. Dan yang ketiga adalah acara puncaknya KTT khusus ASEAN Amerika Serikat. Saya ingin mulai dengan working lunch para pemimpin ASEAN dengan Wakil Presiden Harris. Topik yang dibahas dalam pertemuan adalah masalah ketahanan kesehatan, pemulihan dari pandemi, dan kerjasama maritim. Bapak Presiden adalah salah satu pembicara pertama yang diminta menyampaikan pandangannya mengenai kerjasama kesehatan. Dalam pertemuan tersebut, di awal statement, Bapak Presiden menyampaikan bahwa isu kesehatan adalah salah satu prioritas presidensi Indonesia di G20. Presiden menyampaikan bahwa kemarin bersama dengan Presiden Biden, Presiden Republik Indonesia telah memimpin KTT COVID-19. Ini merupakan KTT yang kedua. Presiden lebih lanjut mengatakan bahwa kerja kita semua untuk menangani COVID-19 belum usai. Kerja kita untuk mengantisipasi pandemi yang akan datang masih terus berlangsung. Untuk menyelesaikan pekerjaan ini, menurut Presiden diperlukan penguatan kemitraan ASEAN, Amerika Serikat. Di dalam konteks kemitraan Amerika dan ASEAN, Bapak Presiden menyampaikan beberapa usulan kerjasama kesehatan untuk memperkuat kesiagaan global. Yaitu pertama, pembangunan sistem deteksi dini yang lebih efektif. Termasuk diantaranya adalah pertukaran informasi dan penguatan kapasitas deteksi. CDC Amerika Serikat akan dapat banyak berperan di dalam hal ini. Yang kedua, pembentukan medical inventory buffer untuk kawasan. Bapak Presiden mengusulkan agar ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies dapat dikembangkan menjadi inventory buffer kebutuhan kesehatan. Yang ketiga, pengembalian kemandirian industri kesehatan kawasan. Peran Amerika Serikat sangat penting dalam dukungan investasi, kerjasama riset, transfer teknologi, dan akses ke bahan baku produksi. Dalam kaitan ini, Bapak Presiden menyampaikan harapan agar kemitraan dengan Amerika Serikat dapat mendorong keterlibatan negara ASEAN dalam rantai pasok kesehatan global. Dan yang keempat, pembiayaan kesehatan kawasan. ASEAN COVID-19 Response Fund dapat ditransformasikan untuk membangun kesiapsiagaan terhadap atau menghadapi pandemi berikutnya. Rekan-rekan media yang saya hormati, kegiatan Bapak Presiden yang kedua adalah pertemuan membahas isu perubahan iklim, energi bersih, dan infrastruktur berkelanjutan. Tadi saya sampaikan bahwa pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wapres Harris dan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintahan Amerika Serikat. Antara lain, utusan khusus untuk perubahan iklim, kemudian Menteri Transportasi, Menteri Energi, dan Kepala Badan Perlindungan Lingkungan. Di dalam diskusi, Bapak Presiden mengidentifikasi tiga hal penting yang dapat dijadikan fokus kemitraan ASEAN Amerika Serikat di dalam penanganan perubahan iklim. Pertama, pembiayaan iklim. Bapak Presiden secara terus terang menyampaikan bahwa negara ASEAN hanya menerima sekitar 10 persen dari total dukungan pembiayaan iklim dari negara maju untuk tahun 2000-2019. Bapak Presiden juga mengatakan komitmen negara maju untuk implementasi isu pembiayaan iklim di nilai masih rendah. Dan ini menjadi penghambat pencapaian NDC secara global. Yang kedua, Presiden menyampaikan mengenai kerjasama transisi energi. Beliau menyampaikan mengenai komitmen ASEAN meningkatkan proporsi energi baru terbarukan dari 14 persen pada 2018 menjadi 23 persen pada 2025. Disampaikan bahwa upaya ini memerlukan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit, setidaknya investasi sebesar 367 miliar dolar dan transfer teknologi. Di Indonesia, Presiden mengatakan bahwa transisi energi untuk 8 tahun ke depan memerlukan 30 miliar dolar. Bapak Presiden menyampaikan berbagai potensi yang dimiliki oleh Indonesia seperti energi surya, bayu maupun panas bumi di mana saat ini pemanfaatannya baru mencapai 0,3 persen dari total potensi. Dan Indonesia juga memiliki potensi besar sebagai hub pengembangan ekosistem kendaraan listrik di kawasan yang insya Allah pada 5 tahun ke depan akan lebih kelihatan hasilnya. Dan yang ketiga adalah investasi ekonomi hijau. Bapak Presiden menyampaikan bahwa ekonomi hijau berpotensi menghasilkan peluang ekonomi 1 triliun dolar dan menyerap 5-6 juta pekerja hingga 2030. Peluang kerjasama ekonomi hijau terbuka lebar dan diperlukan mekanisme yang dapat mempertemukan bukan saja sektor pemerintah namun juga sektor bisnis. Investasi di infrastruktur hijau dapat menjadi unsur penting kolaborasi ASEAN-AMS yang memerlukan setidaknya 2 triliun dolar dalam satu dekade mendatang. Rekan-rekan media yang saya hormati, pertemuan ketiga yang dihadiri Bapak Presiden dan pertemuan yang terakhir di Washington DC adalah KTT khusus ASEAN-AMS. Sebagai negara koordinator kerjasama ASEAN dengan Amerika Serikat, Indonesia diminta sebagai salah satu pembicara pertama setelah pembukaan oleh ketua. Dalam hal ini ketuan rumah yaitu oleh Amerika Serikat. Di dalam pengantarnya Bapak Presiden menyampaikan keprihatinannya bahwa saat pandemi belum sepenuhnya usai justru perang di Ukraina terjadi. Beliau juga menyayangkan saat dunia memerlukan kerjasama dan kolaborasi yang terjadi justru rivalitas dan konfrontasi yang semakin menajam. Multilateralisme bukan menjadi semakin kokoh, sebaliknya unilateralisme yang justru semakin mengemuka. Bapak Presiden juga menyampaikan mengenai dampak perang di Ukraina khususnya terhadap negara berkembang seperti kenaikan harga pangan dan energi serta perlambatan pertumbuhan ekonomi. Perang di Ukraina juga telah melemahkan multilateralisme. Perang yang berkepanjangan di Ukraina berpotensi memecah belah hubungan antar negara. Oleh karena itu di dalam pernyataannya Bapak Presiden menekankan bahwa pelajarannya sangat jelas. Perang tidak akan menguntungkan siapapun. Untuk itu perang harus segera diakhiri. Bapak Presiden mengingatkan setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan enabling environment agar perang, agar perdamaian dapat terwujud. Dalam pertemuan, Bapak Presiden juga mengulangi apa yang telah disampaikan di Kongres dan di acara makan malam sehari sebelumnya. Bahwa sudah lebih dari lima dekade, ASEAN terus membangun arsitektur keamanan yang inklusif, mengedepankan paradigma kolaborasi, serta mendorong habit of dialogue and rules based order. Spirit yang sama ingin, ingin didorong di Indo-Pasifik melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik. Oleh karenanya, Bapak Presiden menyambut baik inisiatif Amerika melalui Indo-Pasifik Economic Framework atau IPEF dan diharapkan adanya sinergi antara IPEF dengan pelaksanaan prioritas kerjasama yang ada di dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik. Bapak Presiden menyampaikan, tahun depan pada saat Indonesia menjadi ketua di ASEAN, Indonesia berencana melakukan Indo-Pasifik Infrastructure Forum dan beliau berharap partisipasi Amerika Serikat di dalam forum tersebut. Dalam pernyataan penutupnya, Bapak Presiden menyampaikan sekali lagi harapan agar kemitraan Amerika Serikat dan ASEAN dapat terus menjadi bagian dari jangkar perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan dan kemakmuran dunia. Dekan-dekan media yang saya hormati, KTT kali ini menghasilkan ASEAN-US Joint Vision Statement yang sudah diadopsi pada saat penutupan KTT. Sebagai koordinator, Indonesia memimpin proses perundingan Joint Vision Statement ini. KTT berhasil menyepakati secara prinsip peningkatan kemitraan ASEAN Amerika Serikat dari kemitraan strategis menjadi kemitraan strategis komprehensif. Pembahasan detail mengenai kemitraan ini akan dilanjutkan dan direncanakan akan diluncurkan pada KTT ASEAN Amerika Serikat bulan November 2022. Di dalam Joint Vision juga disebutkan komitmen kedua belah pihak untuk meningkatkan kerjasama di berbagai sektor strategis. Antara lain, pertama, penguatan kerjasama pemulihan pandemi dan keamanan kesehatan guna memperkuat resiliensi atau ketahanan kesehatan kawasan melalui program ASEAN-US Health Future Initiative dan Amerika mendukung ASEAN untuk menguatkan kapasitas manufaktur berkelanjutan untuk produk medis esensial serta riset bersama. Yang kedua, peningkatan kerjasama ekonomi dan konektivitas antara lain untuk memfasilitasi penguatan rantai pasok dan konektivitas kawasan untuk peralatan medis, obat-obatan, vaksin, komoditas pertanian kemudian mendorong pemajuan transportasi berkelanjutan termasuk kendaraan listrik serta memperkuat kapasitas cyber security dan pemajuan literasi digital yang inklusif. Yang ketiga, di dalam Joint Fashion Statement tersebut disebutkan mengenai peningkatan kerjasama perubahan iklim dan melalui program ASEAN Climate Futures dialokasikan dana untuk mendukung implementasi Nationally Determined Contribution atau disebut NDC dari negara-negara ASEAN. Selain itu, juga didorong kemitraan publik swasta untuk mendukung percepatan transisi energi bersih antara lain melalui skema financing, blended finance, dan transfer teknologi. Keempat, peningkatan kerjasama pendidikan termasuk penguatan kolaborasi universitas dan perusahaan. Melalui program Billion Futures dialokasikan untuk peningkatan pembangunan pendidikan, pelatihan guru, dan promosi pengarus utamaan gender. Kelima, peningkatan kerjasama maritim melalui ASEAN-led mechanism. Dalam bentuk memperkuat koordinasi antar Maritime Law Enforcement Agency di bidang maritim domain, awareness, search and rescue, keamanan maritim, dan pemberantasan IUU Fishing. Dekan-dekan media yang saya hormati, kehadiran Bapak Presiden pada rangkaian pertemuan KTT ASEAN Amerika Serikat diharapkan dapat memperkuat kerjasama konkret antara ASEAN dan Amerika Serikat demi menjaga atau demi berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik. Keseluruhan rangkaian acara berjalan dengan lancar, diskusi dilakukan secara sangat terbuka, dan diskusi atau pertemuan-pertemuan yang dilakukan tidak hanya dilakukan dengan pemerintah, tetapi juga dengan Kongres dan juga dengan kalangan bisnis. Demikian rekan-rekan media yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih.